Lima cara berkah rezekimu Pertama, dengan kuatnya transformasi amanah langitmu Apapun yang menjadi takdirmu Akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah SWT Tapi, kamu bisa meraih segala-galanya dengan kehendaknya Itulah fondasi utama atas keberkahan rezeki dalam hidupmu Kedua, dengan kuatnya lafazmu membumikan kaidah-kaidah langit Banyak manusia memakai topeng-topeng kepalsuan Tampak dalam balutan kebaikan, kesempurnaan, dan bahkan perilakunya bagaikan malaikat Namun, dibalik semua itu ternyata Jahatnya bagaikan iblis Hamba Allah yang dipenuhi keberkahan rezeki adalah Dia yang takut mati hatinya Bukan takut mati jasadnya Ketiga, dengan kuatnya batinmu dalam membumikan cahayanya Coba, renungi dirimu Sesedih-sedihnya hidupmu Sengamuk-ngamuknya dirimu Karena beratnya alur takdir hidupmu Percayalah Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu di luaran sana Kamu adalah pemikul amanah keberkahan rezeki dari Allah SWT Karena itu, dia akan menempamu dengan ujian yang agak lebih berat dari rata-rata manusia kebanyakan Keempat Dengan kuatnya rasa empatimu pada orang-orang di sekitarmu Seringkali Kamu memutuskan untuk berjalan sendiri Bukan karena kamu merasa mampu Tapi Karena kamu tidak mau menyeret orang-orang di sekitarmu Masuk ke dalam rumitnya alur kehidupan Mentalmu sudah terlatih Untuk menerima kenyataan Karena Ada banyak hal-hal yang hanya bisa diterima Namun sama sekali tidak bisa diubah Itulah aura keberkahan rezeki yang menyelimuti hidupmu Terakhir Dengan kuatnya batinmu mentransfer kasih sayangnya Itulah kenapa jalanmu lebih sulit daripada yang lain Karena Allah SWT akan memberimu lebih banyak keberkahannya daripada yang lain Jika kemudian kamu sering bertanya pada dirimu sendiri Ya Allah mengapa harus aku Jawabannya sederhana saja Itu artinya Allah menganggapmu sebagai hambanya yang paling kuat Semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua Dalam keberkahan hidup di dunia yang sementara ini Untuk kita bawa dalam kehidupan abadi Di surga yang selama-lamanya Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Orang-orang yang jahat Berbahaya Dan menyakitan Kadangkala menyamar menjadi teman-temanmu Saudara Perabat Tetangga Atau bahkan Pasangan hidupmu Saat waktunya tiba Saat semua terungkap Dia bisa mengkhianatimu dengan amat teganya Kata-kata ini Bukan menyuruhmu jadi berburuk sangka dengan orang lain Melainkan Agar kamu senantiasa Belajar dari pengalaman Jika kamu ingin pergi Maka pergi Jika kamu ingin tinggal Maka tinggal Jika kamu ingin terus Maka teruskan Jika kamu ingin berhenti Maka berhenti Dan Sekali kamu memutuskan Memilih yang mana Jalani dengan gagah Bukan malah terus Memeluh Dan menyesal Tidak ada tempat Untuk ragu-ragu Dalam hidup ini Orang baik itu sering Dimanfaatkan orang lain Tapi tidak masalah Teruslah berbuat baik Besok-besok akan ketahuan Siapa yang memang baik Siapa penjahatnya Allah maha baik Mustahil menyianyiakan kebaikanmu Sekecil apapun Kamu tahu Kenapa sebuah benda itu bisa awet Pertama Kamu rawat dengan baik Kedua Jika rusak Segera diperbaiki Sama dengan hubungan manusia Jika dirawat dengan baik Kalau rusak segera diperbaiki Maka akan awet Carilah seseorang Dengan pemahaman seperti itu Bukan sebaliknya Rusak sedikit Ketinggalan zaman Langsung dibuang Ganti yang baru Saat orang lain Membenci tanpa alasan Tidak suka Tanpa alasan Itu Boleh jadi Karena orang yang Dia benci Punya sesuatu Yang tidak dia miliki Pastikan bukan kamu Dalam posisi yang Benci Tanpa alasan tersebut Nah Itu poin-poin pentingnya saja Sebagai jalan menuju surgamu Jaga komunikasi dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Jaga perilakumu dengan sesama manusia Semoga Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Selalu membimbing kita semua Hingga sampai ke dalam surganya Saling mendoakan Saling memuliakan Wallahualamissawab Wassalamualaikum Selamat menikmati Selesika 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 Selesなんだ